Kisah kali ini diambil dari sebuah animasi tiga dimensi bertajuk Monkey King Hero Is Back yang rilis pada tahun 2015. Yang membuat film ini berbeda dari film Wukong-Wukong sebelumnya, ya selain mengusung animasi 3D, plot cerita di dalamnya juga sangat orisinil. Cerita dimulai oleh seorang pria yang tengah menceritakan mengenai kisah sang kerasakti bernama Sun Wukong. Sendirian, Wukong bertempur melawan kerajaan langit. Kendhati demikian, tidak ada satupun dewa yang mampu mengalahkannya karena kekuatan Wukong yang sangat luar biasa. Sampai pada akhirnya sang Buddha pun turun tangan dan berhasil menyegel Wukong di dalam gunung lima jari hingga 500 tahun pun berlalu. Selanjutnya kita diperlihatkan pria tersebut yang tengah dalam perjalanan bersama rombongannya. Namun secara mengejutkan, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok seluman termasuk pria yang sebelumnya. Sadar bahwa ia tidak bisa melakukan perlawanan, istri dari pria tersebut menjatuhkan dirinya ke jurang bersama bayi yang digendongnya. Sin kemudian berpindah ke seorang kakek yang tengah minum di pinggir sungai. Secara tidak sengaja, ia melihat seorang bayi yang tengah hanyut di sungai, kemudian menghampirinya dan memutuskan untuk merawatnya. Singkat cerita, 10 tahun telah berlalu dan bayi tersebut kini telah tumbuh besar. Oleh kakek yang menemukannya, ia diberi nama Jiang Liu Er. Karena Liu Er sering mendengar kisah kehebatan dari Sun Wukong yang sangat melegenda, ia pun menjadi penggemar berat dari sang kerasakti tersebut. Di sini, ia bersama kakeknya adalah seorang biksu. Akan tetapi, Liu Er menyatakan ketidakpuasanya karena mereka cuma menghabiskan waktunya untuk mengemis dan membaca kitab sutra. Padahal ia jauh lebih tertarik untuk belajar kungfu, mengingat di dunia ini banyak sekali siluman. Namun sang kakek langsung memukulnya dan menyuruhnya untuk fokus saja menjadi biksu. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sekelompok siluman menyerang desa mereka. Dengan brutal, siluman-siluman ini menyerang warga desa dan menculik para anak-anak. Ketika salah seikor siluman mencoba membawa lari seorang bayi perempuan, untunglah Liu Er datang untuk menyelamatkannya. Begitu ada kesempatan, Liu Er langsung mengamankan bayi tersebut, sehingga kini para siluman pun mengejarnya. Hal ini membuat ia berpisah dengan sang kakek karena ia harus mencari tempat yang aman untuk berlindung. Sampai pada akhirnya Liu Er masuk ke dalam sebuah gua karena para siluman tersebut terus mengejarnya. Sesampainya di dalam gua, ia melihat bongkahan es yang sangat besar. Kemudian karena rasa penasarannya, ia menyentuh bongkahan es yang menyerupai sebuah telapak tangan. Ternyata, hal ini memicu es tersebut retak, hingga pada akhirnya hancur berkeping-keping. Namun akibat retakan itu, kini para siluman tersebut mengetahui lokasi dari Liu Er. Ketika para siluman itu hendak menerekamnya, muncullah sesosok makhluk dari dalam reruntuhan. Ternyata ia adalah Sun Wukong yang digenjat di bawah gunung lima jari oleh sang Buddha 500 tahun yang lalu. Meskipun dengan tangan yang masih dirantai, Sun Wukong dapat mengalahkan siluman-siluman tersebut. Setelah itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sun Wukong pun segera meninggalkan tempat itu. Tentu saja Wukong sangat senang, karena ia merasa bahwa kini ia telah mendapatkan kebebasannya kembali. Namun ketika ia hendak menggunakan kekuatannya untuk terbang, sisa gelang rantai yang masih berada di tangannya serasa menekan kekuatannya. Gelang itu sangat kuat, yang tidak mampu ia hancurkan menggunakan cara apapun. Gelang rantai yang terus menekan kekuatan Wukong jelas merupakan sisa kekuatan dari sang Buddha yang telah menghukumnya. Sementara itu, Liu Er yang mendengar percakapan Wukong dengan sang Buddha mengetahui kalau yang dihadapannya ini adalah sosok keras sakti yang selama ini sangat yakagumi. Mulailah ia membuntuti Wukong kemanapun ia pergi. Selain itu, ia juga mencerca Wukong dengan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ia dengar dari cerita rakyat. Tiba-tiba, mereka diserang oleh Dewa Batu yang memang diutus sang Buddha untuk menjaga tempat Sun Wukong. Meskipun dihadapannya adalah Sun Wukong, namun Dewa Batu sama sekali tidak takut karena ia mengetahui bahwa gelang yang di tangan Sun Wukong itu masih menekan kekuatannya. Bukong yang tidak bisa mengeluarkan seluruh kekuatannya akhirnya terdesak dan nyaris jatuh ke dalam jurang. Untunglah Liu Er membantunya dengan melepaskan kertas mantra yang tertempel di punggung Dewa Batu tersebut. Dewa Batu yang hancur berkeping-keping jatuh ke dalam jurang, namun sayangnya Liu Er juga jatuh bersamanya. Di sisi lain, para selumen yang telah kembali ke markasnya melaporkan mengenai kemunculan Sun Wukong kepada pimpinannya. Hal itulah yang membuat mereka gagal untuk mendapatkan anak perempuan yang diinginkan. Untuk memastikan apakah ia benar-benar Sun Wukong, sang pimpinan pun mengubah wujud dua anak buahnya demi untuk menjebak mereka. Kembali ke tempat Liu Er, ia yang sebelumnya terjatuh ternyata berhasil diselamatkan oleh Wukong. Di sini, Wukong juga masih berupaya untuk menghancurkan gelang dari sang Buddha. Meskipun berulang kali terus gagal karena Liu Er selalu mengganggunya. Tiba-tiba, Liu Er merasa kalau ada orang yang sedang mengawasinya. Ia mengikuti instingnya yang membawanya ke sebuah kuil. Di dalam kuil tua itu, ia menemukan seseorang yang tengah menyamar menjadi patung Buddha. Setelah keluar, ia mencoba menakuti Wukong dengan membaca mantra. Namun tiba-tiba, orang tersebut malah berubah wujud menjadi seekor seluman babi. Selain itu, ia juga tidak percaya kalau yang dihadapannya ini adalah sang kerasakti Sun Wukong. Dengan penuh percaya diri, ia pun langsung menantangnya untuk bayi Wan. Meskipun tanpa kekuatan penuhnya, Wukong dapat mengalahkannya dengan mudah. Dari sini akhirnya diketahui bahwa seluman babi itu dulunya adalah Jenderal Tian Feng yang dikalahkan Sun Wukong 500 tahun yang lalu ketika ia mengacaukan kayangan. Ia terlempar hingga jatuh ke kandang babi yang membuatnya juga berubah menjadi babi. Sejak mereka bertemu, Jenderal Tian Peng pun selalu mengikuti Wukong dan Liu Er kemanapun mereka pergi. Singkat cerita, sampailah mereka di tepi sebuah jurang. Di sana, Liu Er nyaris diserang oleh seekor naga. Beruntung dengan sigap Wukong segera menolongnya dan memerintahkan mereka semua agar tidak bergerak. Tidak lama setelah itu, akhirnya naga itu pun meninggalkan mereka. Namun kemudian Wukong memarahi Liu Er karena telah mengusik sang naga yang dapat membahayakan keselamatannya sendiri. Dan karena masih merasa kesal, Wukong pun langsung menarik telinga Tian Peng dan berniat untuk menjatuhkannya ke dalam jurang sebagai makanan dari monster naga. Tiba-tiba sang monster naga muncul kembali, namun kali ini ia tidak melakukan penyerangan dan langsung pergi meninggalkan mereka. Dengan menyaksikan sang naga yang sedang terbang bebas di angkasa, Wukong pun menjelaskan arti kebebasan yang sesungguhnya kepada mereka. Setelah menyelesaikan pidato singkatnya, Wukong pun memutuskan untuk mengantarkan Liu Er dan gadis kecil itu untuk kembali pulang. Di sis lain, sang kakek ternyata masih hidup dan kini berkelana untuk mencari keberadaan Liu Er. Kembali ke tempat Liu Er, karena hari sudah menjelang malam, mereka pun memutuskan untuk berhenti di sebuah penginapan. Dan tentu saja, penginapan ini adalah jebakan dari para seluman yang sebelumnya telah menyamar menjadi manusia. Meskipun Liu Er dan Jenderal Tianpeng tidak menyadarinya, namun Sun Wukong tidak sedikit pun menurunkan kewaspadaannya. Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk menginap karena memang hari sudah larut malam. Sebelum tidur, Liu Er berjanji kepada Wukong bahwa nanti ketika ia kembali, ia akan lebih serius dalam mendalami ajaran Buddha. Kemudian ia akan memohon kepada sang Buddha agar kekuatan Wukong bisa dikembalikan. Karena perutnya masih terasa lapar, Jenderal Tianpeng menyusup ke dapur untuk mencari makanan. Namun salah satu dari seluman menyadari hal tersebut dan hendak membunuhnya. Beruntung secara jaras sengaja, Jenderal Tianpeng berhasil membuat seluman itu jatuh pingsan. Karena tidak ingat ketahuan, dengan cepat ia langsung mengubah wujudnya agar bisa mengkelabui wanita pemilik penginapan. Si wanita sama sekali tidak curiga dengan Tianpeng dan dengan santai ia malah menceritakan rencananya untuk bisa menculik bayi perempuan yang dibawa Liu Er. Jenderal Tianpeng yang kini telah mengetahui rencana jahatnya mencoba untuk melarikan diri. Namun si wanita terus menahannya hingga ia tidak bisa mempertahankan perubahan wujudnya lebih lama lagi. Beruntung Sun Wukong datang di waktu yang tepat karena memang ia sudah curiga sejak awal. Seketika hawa jahat pun langsung bergejolak karena bala bantuan siluman kini telah tiba. Di saat Wukong disibukan oleh para seluman, si wanita seluman memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi menemui Liu Er berniat merampas bayi perempuan yang ia bawa. Wukong yang menyadari hal itu kemudian memerintahkan Tianpeng untuk pergi melindungi Liu Er. Keadaan semakin memburuk karena pimpinan dari para seluman itu juga datang ke tempat tersebut. Dengan ilmu sihirnya, ia mampu memperkuat para seluman. Namun Wukong dengan tongkat bambunya masih belum kalah. Sendirian, ia masih mampu mengatasi mereka semua. Ketika mereka berpikir sudah berhasil melarikan diri, pemimpin dari para seluman itu datang untuk menculik bayi perempuan yang dibawa Liu Er. Jelas Sun Wukong yang masih belum bisa menggunakan kekuatannya dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan, pemimpin dari para seluman itu pergi untuk melanjutkan tujuannya. Meskipun kapal mereka telah dihancurkan, beruntung mereka semua berhasil selamat. Liu Er yang telah tersadar, mengajak Wukong untuk pergi menyelamatkan anak perempuan yang diculik para seluman itu. Namun Wukong menolak dengan mengatakan kalau itu bukanlah urusannya. Ia merasa sama sekali tidak punya tanggung jawab untuk pergi menyelamatkan siapapun. Sampai pada akhirnya Liu Er pun pergi sendirian untuk menyelamatkan bayi perempuan itu. Tentu sebenarnya Wukong ingin sekali pergi menyelamatkannya. Namun dengan kekuatannya yang sekarang, ia merasa bahwa ia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Di tengah keputus asaannya, Liu Er melihat beberapa seluman yang sedang menuju markasnya. Secara diam-diam ia pun mengikutinya dan berharap bisa tiba di tempat bayi perempuannya diculik. Sementara itu, ternyata Wukong berusaha keras untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun ia selalu gagal karena kekuatan Sang Buddha yang terlalu kuat. Ketika ia hampir menyerah, ia melihat bayangan Liu Er yang sangat mengaguminya. Ia pun juga mengingat mengenai kejayaannya di masa lalu, di mana tidak ada satupun dewa maupun seluman yang mampu menandinginya. Kini Wukong pun berhasil bangkit dan mengajak Tian Peng untuk pergi menyusul Liu Er. Di markasnya, ternyata bos dari seluman menggunakan para anak-anak untuk menjalankan ritualnya. Di sini kita juga diperlihatkan kalau Liu Er sudah berhasil menyusup ke dalam markas tersebut. Namun sialnya, belum lama masuk ke dalam markas ia sudah ketahuan. Ketika ia nyaris ditangkap, untunglah Sang Kakek datang untuk menolongnya. Di sana mereka berdua nyaris terjatuh, untunglah mereka terjatuh di atas kurungan anak-anak. Mereka mengayunkan kurungan itu dan mengacaukan ritual tersebut. Tentu hal ini membuat pimpinan dari para seluman itu marah dan bertanya kepada Liu Er dimanakah Sun Wukong. Karena ia yakin bahwa Sun Wukonglah dalang dibalik semua kekacauan ini. Ketika Liu Er hampir dibunuh, untunglah Wukong bersama Tian Peng datang dengan menaiki Monster Naga. Kini akhirnya, Wukong pun bertarung melawannya meskipun hanya bermodalkan keberanian. Kini akhirnya, Wukong pun bertarung melawannya meskipun. Ketika Wukong dan Liu Er merasa sudah terjatuh, karena sang pemimpin seluman telah terjatuh ke dalam jurang, terjadilah gerhana matahari total yang membuat bangkitnya Monster di dalam dirinya. Akibatnya ia mengamuk dan menyerang Liu Er secara membabi buta. Tentu menyaksikan hal itu, Wukong pun segera berlari untuk menyelamatkannya. Namun dengan jelas, dengan kekuatannya yang sekarang, ia dapat dikalahkan dengan sangat mudah. Wukong yang sama sekali tidak punya kesempatan malah digenjat oleh Monster itu menggunakan sebuah batu raksaksa. Tanpa pikir panjang, Liu Er pun langsung menitipkan anak-anak kepada kakeknya dan dia bersiap untuk membantu Wukong. Tentu Wukong pun sangat marah karena Liu Er sama sekali tidak mendengarkannya untuk segera meninggalkan tempat ini. Tanpa mendengarkan peringatan dari Wukong, Liu Er pun langsung mencabut sebuah kayu dan berusaha untuk melawan sang monster. Pada awalnya, ia cukup sukses untuk mengalihkan perhatian monster itu agar Wukong dapat selamat. Namun keadaan menjadi semakin memburuk karena monster itu dengan cepat menyerang Liu Er. Dan ketika Wukong terbebas, ia pun sudah terlambat karena monster itu telah menghancurkan tebing di mana Liu Er berpijak. Setelah itu, Wukong pun bersusah payah untuk mencari Liu Er di bawah tumpukan batu. Sayangnya usahanya sia-sia karena Liu Er sudah tidak dapat diselamatkan. Hal ini memicu emosi Wukong yang sangat tinggi yang memaksanya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Kini segel sang Buddha yang berada di tangannya pun hancur yang membuatnya bisa menggunakan seluruh kekuatannya kembali. Dengan kekuatan penuhnya yang telah kembali, monster itu sama sekali bukanlah lawan yang sulit. Setelah monster itu hancur, serta gelang sang Buddha yang telah hilang sepenuhnya, terdengar suara Liu Er yang memanggil Wukong dari belakang. Dan inilah akhir film dari Monkey King Hero Is Back. Namun tidak sepenuhnya berakhir, karena pada post-credit scene, kita kembali diperlihatkan kelanjutan dari film ini. Liu Er yang ternyata selamat dan berhasil mengembalikan anak-anak kepada orang tuanya masing-masing. Sementara Sun Wukong tidak diceritakan ya. Mungkin saja dia kembali ke Gunung Buakwo. Atau mungkin, mengingat kesalahannya di masa lalu yang telah mengacaukan kayangan, sang Buddha kembali memberikan hukuman untuk menembus semua kesalahannya. Yaitu dengan menjadi murid Biksutong dan mengawalnya hingga tiba di kuil lain untuk mendapatkan kitab suci demi menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, pokoknya gitulah. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.